Minimia SDM dan armada angkutan sampah menjadi masalah penumpukan sampah di Kabupaten Muara Enim, terutama sampah yang ada di Pasar Impres. UPTD Persampahan Muara Enim hanya memiliki tujuh armada angkutan dan satu dalam keadaan rusak. Sampah merupakan masalah di seluruh belahan bumi yang sulit ditanggulangi, seperti halnya di alami Kabupaten Muara Enim. Setidaknya ada 30 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kota Muara Enim. Menumpuk dan membusuknya sampah di Pasar Impres Muara Enim sempat terbengkalai beberapa hari karena petugas terbatas SDM dan armada angkutan sampah. Petugas mengeroyok untuk mengangkut sampah di Pasar Impres dengan mengerahkan tujuh armada untuk membuang sampah ke tempat pembuangan akhir. Kepala UPTD Persampahan Muara Enim, Jang Suari, mengatakan kesulitan untuk mengatasi sampah yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kurangnya armada angkutan sampah serta petugas bahkan terkadang bermasalah dengan pembiayaan BBM armada. Idealnya untuk truk angkutan sampah dibutuhkan 12 truk, sedangkan saat ini hanya ada tujuh armada dan satu dalam keadaan rusak. Dari tujuh armada, dua truk yang layak jalan, sisanya tak layak jalan karena truk tua. Daya tampung yang kurang membuat sampah berserakan dan tumpah ke jalanan karena volume tempat tampung sampah masih kurang, terutama di Pasar Impres. Dari Muara Enim, Edwianta Satria, ANews Melaporkan.